Halo kofrean, berdasarkan azas lekatelier N2O4 menjadi 2NO2, delta H plus ki kilojoule, proses perurayan N2O4 yang maksimal sebaiknya dilakukan pada Azas lekatelier menyatakan bahwa jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberikan aksi, maka sistem tersebut akan melakukan reaksi sehingga pengaruh aksi itu sekecil mungkin. 1. Perubahan konsentrasi. Jika konsentrasi diperbesar, kesetimbangan bergeser dari zat yang konsentrasinya diperbesar. Jika konsentrasi diperkecil, kesetimbangan bergeser ke arah zat yang konsentrasinya diperkecil. 2. Perubahan volume. Jika volume diperbesar, kesetimbangan bergeser ke koefisien besar. Jika volume diperkecil, kesetimbangan bergeser ke koefisien kecil. 3. Perubahan tekanan. Jika tekanan diperbesar, kesetimbangan bergeser ke koefisien gas kecil. Jika tekanan diperkecil, kesetimbangan bergeser ke koefisien gas besar. 4. Perubahan suhu. Jika suhu dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke endoterm atau delta H positif. Jika suhu diturunkan, kesetimbangan bergeser ke eksoterm atau delta H negatif. 5. Reaksinya N2O4 menjadi 2NO2 dengan delta H plus Q kJ. Untuk memperoleh hasil maksimal, maka kesetimbangan harus bergeser ke kanan atau ke arah pembentukan NO2. A. Jika tekanan diperbesar, kesetimbangan bergeser ke koefisien gas kecil, koefisien gas kiri 1 dan kanan 2. Kesetimbangan akan bergeser ke kiri atau ke arah pembentukan N2O4, sehingga yang A salah. B. Jika volume diperbesar, kesetimbangan bergeser ke koefisien gas besar, koefisien gas kiri 1 dan kanan 2. Kesetimbangan bergeser ke kanan ke arah pembentukan NO2, sehingga yang B benar. C. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan bergeser ke reaksi endoterm. Dari kiri ke kanan, reaksi endoterm, sehingga akan bergeser ke kanan, sehingga yang C adalah benar. D. Ditambah gas NO2. Jika gas NO2 ditambah, kesok konsentrasi NO2 akan bertambah. Jika konsentrasi diperbesar, kesetimbangan bergeser dari arah zat yang konsentrasinya diperbesar, yaitu ke arah kiri, sehingga yang D salah. E. Katalis tidak menggeser kesetimbangan, tetapi hanya mempercepat terjadinya reaksi setimbang, sehingga yang E salah. Jawaban yang paling tepat ada dua, yaitu B dan C. Demikian, sampai jumpa di soal selanjutnya.